Waktu penilaian Lomba Kampung Bersih dan Aman atau LKBA tahun 2023 semakin dekat. Desa-desa di Kabupaten Serang mulai menerapkan konsep yang terbaik untuk menata lingkungannya. Salah satunya yang dilakukan oleh warga RW05 Kampung Tubui, Desa Waringin Kurung, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, telah menata lingkungannya dengan menonjolkan konsep kampung warna-warni. Selain menonjolkan kampung warna-warni, terlihat warga di sana juga mempersiapkan hal lainnya, seperti menanam bunga-bunga hias, melukis mural, dan bergotong royong membersihkan jalan lingkungan. Kepala Desa Waringin Kurung, Harun, mengatakan, dalam keikut sertaan pada LKBA ini, pihaknya menunjuk RW05 Kampung Tubui dengan meliputi 4 RT untuk ditata rapi. Selain itu, Harun juga menjelaskan, untuk semua kategori perlombaan telah disiapkan, namun pihaknya lebih menonjolkan kampung berwarna-warni pada gelaran LKBA ini. Di Kampung Tubui ini sejauh ini seperti apa, Pak Lura? Alhamdulillah untuk persiapan LKBA di Kampung Tubui RW05, membawahi RT41234, Alhamdulillah persiapannya sudah sangat lumayan, dan masyarakat juga sangat antusias sekali. Tema yang akan ditonjolkan apa nih, Pak, untuk di Kampung Tubui? Tema yang akan ditonjolkan, insya Allah kita berusaha, semua kategori akan saya laksanakan, saya sudah instruksikan kepada masyarakat Kampung Tubui, mudah-mudahan salah satu dari kategori itu memasuki untuk ini, Pak. Harun berharap dengan diselenggarakan perlombaan LKBA ini, masyarakat di desanya semakin kompak dalam hal bergotong royong, serta jalinan silaturahmi pun terjaga. Selain itu, pihaknya pun berharap mendapatkan kategori juara pada perlombaan LKBA tahun ini. Riki Pratama, Jurnalis Bantan TV dari Serang, memberitakan. Terima kasih telah menonton!